Sebagian besar masa kanak-kanak memang dihabiskan untuk bermain, tetapi tak jarang dari mereka lebih memilih melakukan hal-hal yang dianggap di luar batas kemampuannya. Sebagai contoh, seorang anak laki-laki asal India lebih tertarik dengan komputer dibandingkan mainan semenjak usianya masih balita, sehingga mengantarkannya menjadi ahli teknologi informasi termuda, yakni di usianya yang ke-9 tahun. Selengkapnya, on the spot telah merangkumnya dalam 7 anak super di dunia. Anak super di dunia yang pertama adalah Heidi Hanke. Anak perempuan berusia 4 tahun ini memiliki IQ atau tingkat kecerdasannya mencapai 159. Pada umumnya, nilai IQ rata-rata orang dewasa adalah 100, sedangkan seorang yang memang dianugerahi kemampuan lebih bisa mencapai angka 130. Tetapi, Heidi mampu memiliki skor IQ 159 di usianya yang masih balita. Dengan angka yang setinggi itu, kecerdasan balita asal Winchester Inggris ini hampir setara dengan Albert Einstein, seorang ilmuwan yang mempunyai IQ 160. Maka dari itu, balita cantik ini menjadi anggota Mensa, yakni sebuah komunitas bagi orang-orang yang memiliki IQ tinggi di dunia. Beralih ke Ukraina, ditemui seorang anak laki-laki bernama Vitaly Neshaev yang menjadi ahli sejarah. Vitaly yang masih berstatus murid sekolah dasar itu telah mengajar sejarah negara Ukraina di sebuah universitas lokal setempat. Walau usianya masih 9 tahun, tetapi Vitaly mampu mengajar dan berkomunikasi dengan baik. Dan pada tahun 2012 lalu dengan kecerdasan yang luar biasa serta pengabdian untuk membagi ilmu tersebut, Presiden Ukraina Viktor Yanukovych memberi hadiah berupa jam tangan dan dukungan dari Departemen Pendidikan karena Vitaly dinilai telah mengharumkan nama Ukraina. Di tahun 2008 lalu, seorang anak laki-laki bernama Moshe Kai Kavalin berhasil menjadi sarjana saat usianya menginjak 11 tahun. Anak laki-laki berdarah Taiwan ini telah lulus kuliah di sebuah universitas di Los Angeles, Amerika Serikat untuk jurusan Matematika. Moshe mulai kuliah di usia 8 tahun dan terkadang memberikan les privat kepada teman-teman sekelasnya dalam mata pelajaran Matematika dan Fisika. Padahal Moshe tidak pernah mengenyam pendidikan formal dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas karena selalu ditolak mengingat kemampuannya yang sudah di atas rata-rata. Dan maka dari itulah sang ibu yang mengajarkannya di rumah. Anak super di dunia berikutnya adalah William Yuan. Seorang anak laki-laki yang tinggal di Oregon, Amerika Serikat ini telah menemukan solar panel atau alat untuk menyerap matahari menjadi listrik. Tantaran mengingat harga bahan bakar minyak semakin tinggi serta tuntutan untuk menghasilkan energi dengan cara yang ramah lingkungan. William yang kala itu masih berusia 12 tahun berhasil menemukan solar panel dalam bentuk 3 dimensi sehingga dapat meningkatkan kemampuan penyerapan secara maksimal. Tak heran jika temuannya itu membuahkan hasil berupa beasiswa senilai lebih dari 230 juta rupiah dan juga akan menerima sebuah penghargaan bergengsi di bidangnya yang biasanya hanya diterima oleh orang-orang dewasa saja. Berawal dari larangan oleh orang tuanya bermain jejarin sosial Facebook yang notabene untuk orang dewasa membuat Zachary Marks menciptakan media sosial untuk sebayanya. Seorang anak laki-laki berusia 11 tahun asal Florida, Amerika Serikat ini berhasil membuat sebuah media sosial sendiri khusus untuk anak seumurannya bernama Groom Social. Hanya dalam waktu 3 bulan, Groom Social memiliki 6.800 anggota di seluruh dunia. Groom Social pun telah memenuhi persyaratan dari Children's Online Privacy Protection Act yaitu undang-undang yang menjaga anak-anak di dunia online. Dan dengan adanya lembaga pengawasan tersebut, semua kegiatan yang ada di Groom Social tidak boleh digunakan oleh anak-anak yang berumur kurang dari 13 tahun dan tanpa persetujuan orang tuanya. Berawal dari keinginannya untuk bermain dengan sang nenek yang tak bisa melihat selama bertahun-tahun, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun sukses menciptakan sebuah permainan yang khusus diperuntukkan bagi Tuna Netra. Pada suatu ketika, Dylan Viale menghadiri sebuah acara di sekolahnya yang mengajarkan cara membuat game. Dengan tekunnya, anak laki-laki asal California, Amerika Serikat ini berhasil membuat game sendiri dengan menggunakan alat-alat yang sederhana. Permainannya berjudul Quacky's Quest yang banyak mengandalkan suara untuk membantu mereka dalam bermain. Dan hanya dalam waktu satu bulan saja, Dylan pun akhirnya memenangkan kompetisi game di sekolahnya dengan merebut juara satu. Dan anak super di dunia yang terakhir datang dari seorang anak laki-laki asal India bernama Pranav Kalian. Anak laki-laki berusia 9 tahun yang tinggal di California, Amerika Serikat ini telah menjabat sebagai spesialis teknologi di Microsoft, sebuah perusahaan pengembang software dan hardware terbesar di dunia. Semenyak usianya masih balita, Pranav lebih tertarik pada komputer daripada mainan. Kemudian saat usianya yang ke-6, Pranav semakin terlihat bakatnya dalam memecahkan setiap masalah di bidang teknologi. Dan tidak semua orang bisa mendapatkan sertifikasi Microsoft tersebut, karena hanya bisa didapat bagi mereka yang berhasil menyelesaikan pertanyaan yang rumit. Pemirsa, itulah tujuh anak super di dunia versi on the spot. Pemirsa, itulah tujuh anak super di dunia versi on the spot.